Lebih dari 1.100 kota dan desa di Ukraina gelap gulita selama 10 hari terakhir setelah Rusia membobardir fasilitas listrik dan energi Ukraina. Jurubicara lainan darurat Ukraina, Oleksandr Korunzy mengatakan dalam 10 hari terakhir Rusia melakukan sekitar 190 serangan masal dengan rudal, drone kamikaze dan artileri ke 16 wilayah Ukraina termasuk di ibu kota Kiev. Akibat berbagai serangan tersebut, lebih dari 70 orang tewas dan 240 orang terluka. Serangan Rusia juga merusak setidaknya 380 bangunan termasuk fasilitas energi dan fasilitas IPL. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia menghancurkan sekitar 30 persen pembangkit listrik Ukraina dalam seminggu. Zelensky juga memperingatkan risiko krisis energi dan mewanti-wanti masyarakat Ukraina. untuk menghadapi pemadaman listrik menjelang musim dingin.